Halo semuanya, welcome back to youtube channel Abedagas Tutorial Channel yang lebih banyak membahas tentang cara yang baik dan benar mencuci mobil dan juga motor Dan pastinya menggunakan bahan-bahan yang tepat untuk merawat kenderaan teman-teman semua supaya tetap terawat Video kali ini saya mau berbagi pengalaman saya yang selama ini saya lihat Selama saya menjalankan usaha pencucian steam dari metode manual sampai menggunakan metode touchline Yang saya lihat ini ada beberapa kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada pelanggan-pelanggan yang mau mencuci kendaraannya Nah kebiasaan inilah yang menurut saya adalah satu kesalahan ya teman-teman Jadi buat teman-teman yang mungkin termasuk dalam kebiasaan-kebiasaan yang akan saya sebutkan ini Menurut saya sebaiknya dibuang ya teman-teman karena ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang salah Kebiasaan yang pertama adalah ada pelanggan yang mau mencuci kendaraannya Mau hasilnya bersih yang menjadi permasalahan adalah tarif pencuciannya Karena merasa terlalu mahal tarif pencuciannya Dan ada juga yang mau hasil cucinya bersih tapi tidak mau menunggu lama Dan ada juga yang tidak melihat kualitas pencucian asalkan bagian bodi sudah terlihat bersih Bagian yang lainnya itu tidak jadi masalah baginya Dan juga masih banyak kebiasaan-kebiasaan lainnya Dan kebiasaan yang lebih parah lagi yang saya alami dan pelanggan itu sendiri yang berbicara langsung pada saya Kalau kendaraan kita itu jangan sering-sering dicuci Karena bisa merusakkan beberapa komponen yang ada di kendaraan kita Dan juga bisa membuat kendaraan kita cepat kusam Nah kalau menurut saya pribadi ini adalah kesalahan yang paling bodoh teman-teman Ya mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini tidak termasuk di dalam kebiasaan-kebiasaan yang sudah saya sebutkan tadi Dan jikapun kalau memang ada ya harapan saya teman-teman membuang kebiasaan-kebiasaan yang salah ini Jadi kali ini saya mau berbagi pengalaman saya Biar teman-teman jangan salah lagi Dan harus dibuang jauh-jauh kebiasaan-kebiasaan yang salah Karena untuk perawatan pada kendaraan kita Khususnya perawatan pencucian ya teman-teman Karena saya sudah menjalani dan saya sudah membuktikan di kendaraan saya sendiri teman-teman Karena saya memang hobinya merawat kendaraan teman-teman Dan dari hobi saya itulah ya Saya membuka usaha steam pencucian teman-teman Dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah saya sebutkan tadi Kalau kali ini saya berbagi supaya teman-teman jangan salah lagi ya Perlu teman-teman ketahui Perawatan pada kendaraan kita itu sangatlah penting Bukan perawatan sin saja ya teman-teman Tapi perawatan bodi kendaraan itu juga penting Lebih jelas lagi eksterior kendaraan kita teman-teman Karena saya lebih banyak punya pengalaman di perawatan pencucian Jadi saya lebih banyak berbagi sesuai dengan pengalaman saya Buat teman-teman semua Kalau untuk masalah perawatan Pencucian itu kembali lagi pada teman-teman semua Mau mencuci sendiri Atau mau menggunakan jasa pelayanan pencucian Malah itu lebih Bagus kalau menurut saya ya teman-teman Karena apa? Kalau kendaraan kita kotornya tebal Pastinya kita membutuhkan tekanan air yang keras Biar bisa merontokkan kotoran yang sangat tebal Dan yang sudah mengering itu teman-teman Jadi buat teman-teman yang mau mencuci Melakukan perawatan pencucian Pada kendaraan teman-teman semua Baik itu menggunakan metode touchless Atau metode manual Yang perlu teman-teman perhatikan Adalah kualitas dari pencucian itu sendiri teman-teman Kali ini saya mau menjelaskan satu-satu Biar teman-teman tahu ya Saya mulai dari Buat teman-teman yang mungkin mau merawat Kendaraan teman-teman semua di rumah Mau melakukan pencucian sendiri itu juga bisa ya teman-teman Karena kalau menurut saya pribadi Malah kalau kita mencuci kendaraan kita sendiri itu lebih bagus Karena sekotor apapun Kalau kita mencuci sendiri Pasti lebih bersih teman-teman Apalagi mencuci kendaraan kita sendiri Pasti pencucian yang kita lakukan itu secara detail Cuman kesulitannya adalah Biasa kalau Yang biasa kita hadapi Itu kalau motor kita sangat kotor Apalagi banyak lumpur yang sudah mengering Pastinya membutuhkan tekanan air Biar bisa merontokkan kotorannya Selanjutnya baru kita masuk ke proses selanjutnya Itu melakukan proses sampo Jadi kalau melakukannya sendiri Teman-teman harus memiliki mesin jet linear Atau mesin sancin Yang murah itu juga tidak apa-apa teman-teman Kalau untuk caranya teman-teman bisa ikuti cara yang sudah saya bagikan Dan harus menggunakan bahan-bahan yang tepat ya teman-teman Untuk bahan-bahannya juga sudah saya bagikan ya teman-teman Nanti teman-teman bisa lihat di video-video awal saya Oke Selanjutnya buat teman-teman yang mau menggunakan jasa pencucian juga bisa ya Baik itu metode manual atau metode totres Asalkan teman-teman harus benar-benar memperhatikan Bahan-bahan yang digunakan pencucian itu Dan harus memperhatikan kualitas dari pencucian tersebut ya teman-teman Karena hampir sebagian besar ya teman-teman Jadi ini saya berbagi sesuai dengan pengalaman saya ya teman-teman Yang pernah saya alami Karena masih begitu banyak kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan para pencuci stin Contoh salah satunya menggunakan bahan-bahan Dan juga kesalahan cara kerjanya teman-teman Ya akhirnya hasil pencucian tidak memuaskan Nanti saya juga akan buatkan video kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan para pencuci stin Jadi saya berbagi ini berdasarkan pengalaman saya yang pernah saya alami ya teman-teman Biar teman-teman bisa tahu Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu cara yang baik dan benar Mencuci mobil atau motor Atau mencuci kendaraan kita Di video-video saya itu sudah saya berbagi caranya ya teman-teman Supaya bisa mempermudah teman-teman bisa mengetahuinya Dan di video-video saya itu Saya tunjukkan secara detail ya teman-teman Jadi bisa jadi pembelajaran buat teman-teman semua Supaya teman-teman lebih memperhatikan lagi saat mau melakukan pencucian kendaraannya Kalau teman-teman sudah mengetahui itu Itu juga sangat membantu meningkatkan kualitas dari para pencuci stin Biar kedepannya lebih baik lagi melakukan pencucian Jadi sekali lagi perlu teman-teman tahu Perawatan pada kendaraan kita itu sangatlah penting ya Karena begitu banyak manfaat yang akan kita dapatkan Jika kita sering merawat kendaraan kita Nah manfaat-manfaatnya juga sudah pernah saya bahas ya Di video-video saya sebelumnya Jadi teman-teman nanti bisa melihatnya Nah kalau untuk perawatan pada kendaraan kita itu Ya bukan setiap hari juga ya teman-teman Bisa dilakukan seminggu sekali Atau dua minggu sekali Bisa juga sebulan sekali Asalkan dalam sebulan itu ada perawatan pencucian pada kendaraan teman-teman Sekarang kembali lagi pada teman-teman semua ya Mau bagaimana caranya melakukan perawatan pencucian pada kendaraan teman-teman semua Dan yang terpenting adalah teman-teman melakukan perawatan pencucian Dengan metode apapun Asalkan hasil dan kualitas itu yang terpenting teman-teman Dan taris minyak kalau masih masuk akal ya Saya rasa tidak jadi satu masalah Jadi perlu teman-teman tahu ada harga ada kualitas Itu yang terpenting Menurut saya ya teman-teman Jadi harus dirubah kebiasaan-kebiasaan Cara berpikir kita ya teman-teman Dan haruslah diingat perawatan pencucian itu penting Antara pelanggan dan juga jasa pencucian Sama-sama menguntungkan Oke ya teman-teman Semoga bermanfaat ya Dan mungkin ada pertanyaan Atau mungkin ada yang Teman-teman merasa kurang jelas Dari video ini teman-teman bisa Tulis di kolom komentar Dan saya juga mohon maaf ya teman-teman Mungkin dari cara penyampaian saya Salah atau menyinggung teman-teman semua Saya mohon maaf Saya menyampaikan sesuai dengan apa yang Saya alami Dan penyampaian saya ini Dengan segala kesederhanaan saya ya teman-teman Jadi saya mohon maaf Bila kata-kata saya ada yang menyinggung Teman-teman semua Mungkin itu saja pembahasan kita kali ini Dan saya akan terus berbagi Kepada teman-teman semua Seputaran tentang cara yang baik dan benar Mencuci mobil dan juga motor Dan pastinya menggunakan bahan-bahan yang tepat Untuk merawat kendaraan teman-teman semua Supaya tetap terawat Terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah menonton video ini Dari awal sampai akhir Semoga video ini bermanfaat So next video Abedagers Bye-bye